Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Astridi Putri dalam program Realiti Investigasi ONG. Selama satu jam ke depan kami akan menemani pemirsa semua dengan berbagai informasi pilihan. Pemirsa kalau mau parkir di Jakarta harus jelas lokasinya ya, harus ada surat tanda parkirnya juga, baru deh aman. Jangan seperti yang terjadi di pasar baru Jakarta ini nih, tukang parkir ngakunya resmi, tapi ternyata tidak terbukti. Alhasil puluhan kendaraan pun diangkut ke Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Seorang pemuda nekat melompat dari jendela kamar mandi hotel di lantai 2 untuk menghindari razia polisi Pamung Peraja. Berhasilkah ia kabur dari razia? Seleksikan informasinya setelah jeda berikut ini. Ada-ada saja akal bandar narkoba kecil di asahan Sumatera Utara. Panik saat polisi menggerbek rumahnya, ia pun menyembunyikan sabu di dalam penanak nasi. Saksikan info selengkapnya berikut ini. Pemirsa jangan sesekali meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan ya, karena maling sudah sangat lihai membuka pintu mobil. Saksikan informasinya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan sesekali meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan ya. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi para maling spesialis barang dalam mobil yang cukup terorganisir dan lihai, berburu barang curiannya. Aksi maling ini akan kami rangkai dengan berita kriminal lain dari seluruh Nusantara. Tujuan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. So, stay tune terus di OMG. Selesai sudah berjumpaan kita hari ini ya, nantikan info-info menarik lainnya esok di waktu yang sama. Jangan lupa, ikuti quiz OMG setiap hari Senin dan Rabu melalui Instagram at omgtrust7 underscore official. Dan menangkap sebuah paket produk kecantikan menarik senilai ratusan ribu rupiah. Saya Asini Putri pamit undur diri dulu dan tetap puas pada karena bahaya selalu mengintai di sekitar kita. Sampai jumpa!